Kitab Ayub, Pasal 6 Jawaban Ayub, betapa beratnya kehidupan ini? Ayub menjawab, Ah, seandainya kesedihan dan kesusahan ini dapat ditimbang, tentunya segala kesedihan dan kesusahanku jauh lebih berat daripada pasir yang ada di sepanjang pantai. Itulah sebabnya aku berbicara dengan sembrono. Karena anak panah Allah yang maha kuasa telah menembus tubuhku dan racunnya menjalar jauh ke dalam jiwaku. Segala kedahsyatan Allah yang maha kudus bertubi-tubi melawan aku. Apakah keledai liar akan meringki bila ada cukup rumput? Apakah sapi akan melenguh jika tersedia cukup makanan baginya? Apakah makanan yang tawar akan nikmat tanpa garam? Apakah putih telur saja ada rasanya? Nafsu makan ku hilang melihat semua yang memualkan itu. Ah, kiranya Allah mengabulkan apa yang menjadi kerinduan hatiku, yaitu mati di bawah tangan Allah dan dibebaskan dari cengkeramanya yang menyakitkan ini. Dengan demikian setidak-tidaknya masih ada penghiburan dan sukacita bagiku di tengah-tengah segala kesakitan ini karena aku tidak menyangkal firman Allah yang maha kudus. Ah, dari mana aku mempunyai kekuatan untuk tetap berharap? Sampai kapan aku harus terus bersabar? Apakah kekuatanku seperti batu? Apakah dagingku dari tembaga? Bukankah aku sama sekali tidak berdaya dan tidak mempunyai pengharapan? Pikiranku pun buntuh. Terhadap sahabat yang sedang putus asa, semestinya orang menaruh belas kasihan, yang tidak berberdemikian berarti tidak takut kepada Allah yang maha kuasa. Saudara-saudaraku ternyata tidak dapat diandalkan. Sama seperti alur sungai yang kecil, yang deras arusnya pada musim hujan, membeku airnya pada musim dingin, dan menjadi kering lalu lenyap pada musim panas. Jalannya berliku-liku dan menghilang di tanah tandus. Ketika kafilah dari teman dan syeba berhenti di situ untuk minum, harapan mereka dikecewakan. Demikian jugalah aku dikecewakan, karena kalian lari menyingkir dan tidak mau menolong, ketika kalian melihat malapetaka menimpa aku. Pernahkah aku meminta sesuatu dari kalian? Pernahkah aku minta uang jasa dari kalian? Pernahkah aku mohon pertolongan kalian agar melepaskan aku dari musuh atau dari penindas? Coba berikan jawaban yang dapatku terima, barulah aku akan diam. Katakanlah kepadaku apa kesalahanku. Betapa indahnya kata-kata yang menyatakan kebenaran, tetapi apa tujuan segala kecamanmu itu? Apakah kalian hanya sekedar hendak mencela aku, dan jeritan keputusasaanku hanya dianggap angin lalu? Itu sama saja dengan menyakiti anak yatim yang tidak berdaya atau mengkhianati seorang sahabat. Pandanglah aku. Aku pasti tidak akan berdusta kepadamu. Pandanglah aku. Janganlah berlaku tidak adil. Janganlah kalian tetap mengira bahwa aku bersalah, karena sesungguhnya hidupku benar. Adakah perkataanku yang salah? Apakah kalian kira aku tidak tahu membedakan mana yang benar dan mana yang salah? Terima kasih.